Shalom, kita bersyukur karena kita berkata Allah adalah kasih, God is love, dan karena itu kita percaya bahwa dia senantiasa baik bagi kita. God is so good, terlebih lagi di perjanjian baru khususnya kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah dan kita memanggil Tuhan itu dengan ucapan Bapak, Aba ya Bapak. Dan karena itu kita bisa belajar membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan lewat doa kita dan berdasarkan firman yang dia janjikan bagi kita, kita bisa percaya bahwa dia tidak hanya mendengar doa kita, tapi dia juga menjawab doa kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Bukan karena kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku Kau pulihkan aku Layakanku Tuk dapat memanggilmu Bapak Kau beri yang kupinta Saat ku mencari Ku mendapatkan Ku ketuk pintumu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapakku Bapak yang kekal Takkan kau Biarkan Aku Melangkapnya Sendiriam Kau selalu Adam Bagiku Bagiku Sebab kau Bapakku Bapakku Bapak yang kekal Kasih yang sempurna Telah Telah Ku terima Darimu Bukan Karena Kebaikanku Hanya Hanya Oleh Kasih Karuniamu Kau Pulihkan Aku Layakanku Tuk dapat Memanggilmu Bapak Bapak Kau Beri yang Ku Bintang Saat Ku Mencari Ku Mendapatkan Ku Ketuk Pintumu Dan Kau Bukakan Bapak Sebab Kau Bapakku Bapak Yang Kekal Tak Kau Biarkan Aku Melangkah Hanya Sendiriam Kau Selalu Adam Bagiku Bapak Sebab Kau Bapak Bapak Yang Kekal Kau Beri Yang Ku Bintang Saat Ku Mencari Ku Mendapatkan Ku Ketuk Pintumu Dan Kau Bukakan Sebab Kau Bapak Ku Bapak Yang Kekal Tak Kau Biarkan Aku Melangkah Hanya Sendiriam Kau Selalu Adam Bagiku Sebab Kau Bapak Kau Bapak Yang Kekal Kau Selalu Adam Bagiku Sebab Kau Bapak Ku Bapak Ku Yang Kekal Kau Kau Selalu Adam Bagiku Sebab Kau Bapak Ku Bapak Yang Kekal Lagu ini sangat menjadi berkat bagi banyak orang Tidak Tidak saja karena memang ini Biblikal ya Alkitab ya ini diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 tapi proses penciptakan lagu ini juga merupakan satu pengalaman yang sangat kuat sangat berkesan bagi penciptanya yaitu Ibu Julita Manik Dia ceritakan satu ketika dalam doa para pengerja di gerejanya diceritakan disitu ada seorang diaken ya pengerja dari salah satu capang gereja yang bersaksi ketika itu dia punya anak yang ingin membeli sepatu ya sepatu yang cukup mahal Sementara ayahnya ini bukan yang gak ada dananya tapi dana yang ada itu mau digunakan untuk sesuatu yang penting ya bagi ayahnya Tapi Waktu mereka ke mall ya ke tempat toko dan anaknya tuh melihat sepatu yang dia inginkan dan dia nyatakan kepada ayahnya tapi ayahnya bilang oke lain waktu ya karena saat itu dananya belum ada ya Lalu ketika mereka beranjak jalan lagi belakangan ayahnya cerita anaknya itu balik lagi ya dia lihat sepatu tersebut ya dalam waktu yang cukup lama dan ayahnya akhirnya ngerti bahwa anaknya tuh ingin sekali ya sepatu itu Dan kalau gak salah ya saya agak lupa ceritanya pada akhirnya itu ayahnya yang mengalah ya mengenyampingkan kebutuhan dia sehingga dia bisa belikan sepatu itu buat anaknya Nah waktu disaksikan cerita ini pengalaman nyata ya ini sangat berkesan buat pencipta lagu ini ya Ibu Julita Manik Dan ketika dia pulang dia merenungkan dari Matthew 7 ini kalau kita baca Minta lah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan Kemudian ini perkataan Yesus sendiri ya dia perjelas lagi apa yang dia sampaikan itu Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti Atau memberi ular jika ia meminta ikan Atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di surga ya Di bagian lain ya dikatakan memberikan kalah jika ya Tidak mungkin kita berikan itu Dikatakan disini kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di surga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Ya kita perhatikan itu ya jadi kita perlu minta Lalu muncul lagu ini ya Dan ketika sudah selesai ya Saya baca kesaksiannya ya Ada juga buku yang memang sudah dijual Yang menceritakan The Story Behind The Songs Jadi cerita dibalik lagu yang diciptakan Diceritakan disitu bahwa ketika lagu ini sudah selesai dan dinyanyikan Pencipta lagu ini menangis ya Satu jam dia menangis Ya dia menangis terus seduh-seduh karena dia merasakan kasih Tuhan yang begitu besar ya Dan lagu ini ketika diciptakan ya kemudian Jadi berkat bagi banyak orang Kalau kita baca memang ayat ini Kita perlu baca dengan hati Bukan hanya dengan otak, dengan pikiran Kadang-kadang kalau dengan otak, dengan pikiran itu banyak hal pembatasan terjadi Sebagian orang itu kurang percaya Bahwa Tuhan itu peduli sampai minat kita Sampai selera kita Ya ada ayat di perjanjian lama yang mengatakan Kalau kamu mau mendengar Kamu akan memakan yang baik Dan menikmati sajian yang paling lezat Kebenaran firman Tuhan seperti ini Seharusnya banyak kita renungkan Jadi itu menguasai frame pemikiran kita Sekalipun mungkin pengalaman kita menunjukkan Ada hal-hal yang kita minta Tuhan gak beri Tapi kan gak mengubah firman Tuhan ini Jangan kita mengubah Teologi kita Atau pengertian kita akan Tuhan itu Karena pengalaman kita Mungkin saja pengalaman kita itu yang gak lengkap Tentu itu pertumbuhan Sama seperti seorang anak dari kecil Ketika dia bertambah dewasa Kan cara berpikirnya berubah Ada masa ketika saya SD Ada beberapa pengalaman yang saya ingat sampai sekarang Misalnya ketika Saya dengan ibu saya itu suka pergi ke satu toko kelontong ya Dulu ada isilah kelontong itu artinya toko serba ada Disitu dijual alat tulis Dijual perlengkapan makan Segala macam adalah ya Ya mungkin kalau sekarang itu mirip-mirip Apa ya Indomaret atau Alfamaret Tapi Tapi gak juga ya karena Disitu ada alat-alat tulis cukup lengkap Nah satu ketika Saya lupa saya SD kelas 2 atau kelas 3 kali Saya kepengen sekali Satu penggaris ya Yang satu set Dan itu harganya pada saat itu ya lumayan mahal sih Ya untuk ukuran kami saat itu Jadi waktu kami Saya temani ibu saya ke toko itu Dan saya nunjuk gitu Saya mau itu Dan ibu saya bilang Oh enggak ya Karena memang saya tahu itu mahal ya Lalu saya ngambek ya Saya merasa orang tua saya gak sayang sama saya Ya itu anak-anak seperti itu ya Kita terlalu cepat menilai Orang tua kita itu gak sayang sama kita Kita gak tahu Kenapa permohonan permintaan kita itu gak diberikan Bisa karena kendala biaya Bisa karena itu belum waktunya Buat kita ya Gak cocok buat kita Tapi saya ingat pulang dari situ Ya saya ngambek ya Jadi saya gak mau jalan bareng ibu saya Itu toko gak jauh dari rumah Jadi mungkin sekitar 300 meter kali ya Atau 500 meter Jadi ibu saya mau gandeng saya Saya gak mau ya Saya di belakang gitu Sampai sekarang saya gak lupa pengalaman itu ya Karena itu berkesan Saya pikir oh ini kok gak sayang sama saya gitu Lalu Satu ketika Saya lupa persisnya kapan ya Berapa bulan Mungkin setelah itu Saya sakitnya Dan sakitnya cukup-cukup parah Pada masa itu Hampir setiap tahun Kalau saya ulang tahun Saya sakitnya Dan ketika saya dalam badan sakit seperti itu Badan panas Apa namanya Meriangan sebagainya Terus Saya berusaha jalan Saya ke dalam Kedalam kamar maksudnya Tadinya saya di ruang televisi Terus saya Waktu saya lihat Ibu saya sedang memungkus sesuatu gitu Tapi gak sempat dia bungkus Terus dia berbalik Dan dia kasih kado buat saya ya Dan kado yang dia kasih adalah Penggaris itu Satu set penggaris yang saya minta Jadi Dalam keadaan saya sakit Tentu Biaya lebih banyak diperlukan untuk Obatnya Tapi toh Orang tua saya Tetap menyisikan Dana Untuk membeli Apa yang saya inginkan Itu Itu kasih dari orang tua Yang mungkin kita gak sadar ya Belakangan setelah saya Makin dewasa saya mengerti Betapa kekanak-kanakannya Saya dulu ya Jadi kalau ada doa kita Yang mungkin belum dikabulkan Mungkin karena kita memang masih Childish ya Masih kekanak-kanak Tapi gak merubah firman Tuhan ini Yang mengatakan Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Gak berubah itu firman ya Carilah Maka kamu akan mendapat Ketuklah Maka pintu akan dibuahkan bagimu Di kesempatan lain ya Karena ayah saya dulu seorang pelaut Jadi Biasanya dia pergi Cukup lama ya Beberapa bulan Baru dia kembali Pada masa itu Masih terjadi perang Di timur tengah Jadi terusan swes itu ditutup Gak bisa dipakai Nah sementara ayah saya itu Jadi Mualim ya Mualim Ya mualim Yang saya ingat sih Pengalaman udah mualim 1 ya Saya udah cukup dewasa Tapi itu kan dari mualim 4 Mualim 3 Mualim 2 Mualim 1 Cukup lama itu Kemudian jadi nakoda ya Nah itu berlayar dari Indonesia Ke Eropa Dan itu harus Gak bisa lewat Terusan swes Ya mesti lewat Afrika Selatan Dan itu ombaknya besar Dan dingin Karena di bagian selatan Perjalanannya saja Sebulan Mengitari itu Benua Afrika Jadi kalau dia pulang itu Paling Cuma seminggu Dulu zamannya masih kapal curah Belum kapal kontainer Begitu jadi kapal kontainer Lebih cepat lagi Cuma 1-2 hari Dia berangkat lagi Nah Tapi Saya punya banyak pengalaman Ya tentang Kasih Kasih ayah itu Kepada saya Misalnya kalau setiap pulang Dia akan Belikan hal-hal yang Dulu itu jarang sekali Ada di Indonesia Ada sepatu Bukan sepatu Sepeda Sepeda mini yang sangat bagus Kemudian Banyak mainannya Itu mungkin Salah satu hal yang ingin Diberikan Karena Waktu yang Banyak terbuang Dalam pekerjaannya Nah Ada masa-masa Yang Ya biasanya Kalau saya pulang itu Saya merasakan Sebagai anak yang Sangat-sangat Diperhatikan Ya Diberi hadiah Ya Diberi banyak hal Tapi setelah itu Dia akan pergi lagi Bertambulan Ya Baru dia kembali lagi Anugerah Tuhan Bahwa ketika Akhirnya Dia pulang Ke rumah Bapak Ya Ke surga Dia sudah lahir baru Sudah penuh roh kudus Dalam puncak rohani Dan tidak hanya itu Dia tidak di lautnya Dia ada di rumah Sehingga Kami semua Ya ada Ketika Beliau pulang Firman Tuhan Mengatakan Kalau kita Di dunia ini saja Yang tidak sempurna Bahkan yang jahat Tahu memberi Pemberian yang baik Kepada Anak-anak kita Apalagi Bapak Yang di surga Nah ini pengertian ini Yang perlu kita Renungkan Kita harus belajar Memahami Bahwa Firman Tuhan itu Tidak berubah Bahwa dia itu baik Ini pertumbuhannya Pada akhirnya Kita akan melihat Bahwa memang Tuhan itu Peduli sampai Soal Keinginan kita Waktu saya lulus SMP Saya sangat ingin Masuk sekolah negeri Agak kekanakan-kanakan juga Memang agak aneh Saya ingin satu sekolah Yang pada masa itu Di Jakarta itu Kalau Sekolah-sekolah itu Ada rayon-rayonnya Nah SMP saya Itu Dalam satu rayon Disitu ada beberapa SMA negeri Kalau SMA swasta Ya gak masalah Tapi waktu itu Saya mau masuk ke negeri Nah Sayangnya bisa Masuk ke SMA negeri Yang ada dalam rayon tersebut Sementara Yang saya inginkan Itu ada di rayon lain Di Jakarta Selatan Nah itu bagaimana Ibu saya berusaha Untuk ketemu siapa Tanya sana Tanya sini Karena keinginan saya tersebut Kesimpulannya Waktu itu Karena kami kenal juga Ada orang yang Kepala sekolah Kalau gak salah Oh agak sulit Pindah rayon Lebih baik terus aja Kamu kelas 1 Nanti baru belakangan Kamu pindah Terus saya masuk Di SMA Di rayon saya Dan akhirnya sudah betah Di situ Sampai saya lulus Dan ketika saya sudah masuk Belakangan saya menyadari Kok kekanan-kanan sekali ya Pengen sekolah yang Di luar rayon Belakangan sekolah tersebut Ternyata sekolah yang Suka berantem Dengan sekolah Yang di sampingnya Saking seringnya berantem Akhirnya dua sekolah negeri itu Disatukan Menjadi satu sekolah yang Yang baru ya Jadi Saya melihat dulu Keinginan saya Ingin Di satu sekolah Yang saya pikir bagus ya Sebenarnya bukan bagus Ada alasan kekanan-kanan Yang ya gak masuk akal Yang saya pengen Pokoknya ke situ Untung saya gak ke situ Itu sekolah yang Paling sering berantem Dan saking seringnya berantem Pemerintah perlu Melebur dua sekolah itu Menjadi Satu sekolah yang baru Ya Jadi kita belajar disini Kadang-kadang Keinginan kita itu Bukannya Tuhan gak mau kabulkan Tapi dia tahu yang lebih baik Tapi di sisi lain Dia menghargai Yang kita inginkan itu apa Dia Dia peduli ya Dia care Ini sekali lagi kesaksian ya Ini kalau buat saya Pengertian bahwa Tuhan itu Peduli sampai Soal selera Itu sangat-sangat penting Walaupun Sekali lagi saya perlu katakan Tidak selalu juga terjadi Karena satu dan lain hal Biasanya saya tahu Kenapa itu gak terjadi Bisa karena Ya itu gak Gak masuk akal aja Gak logis atau Atau Gak terlalu perlu juga ya Tapi kadang-kadang Hal yang gak terlalu perlu pun Tuhan bisa beri Untuk menunjukkan Bahwa dia Mengasih kita Ya Bagi contoh begini ya Berapa tahun yang lalu Saya punya satu Wis ya Harapan Saya ingin Hadir di satu seminar Di Amerika Ada seorang hamba Tuhan Yang saya suka ikuti Atau ketika Dia datang ke Indonesia Bulan September Saya datang Saya antar adik saya Sama ibu saya Dan tiba-tiba punya Pemikiran aja Saya udah sering Dilihat dia Saya pengen ikut Seminarnya di Amerika Itu September ya Singkat cerita Akhirnya Desember Saya berangkat ke sana Musim dingin ya Dan Buat saya itu Satu reward ya Yang Tuhan berikan Sukar diceritakan ya Ada banyak pengalaman Hanya istilahnya Just between us ya Hanya antara saya Dengan Tuhan Yang tahu ya Soal Apa Secret petition Yang dia berikan Jadi Tidak saja Sekedar saya itu Ke seminar Hamba Tuhan tersebut Yang diadakan Bulan Januari Tapi ada Seperti bonus tambahan Saya White Christmas Saya ke Grand Canyon Dan Saya ke Las Vegas Dan banyak hal Yang gak pernah terpikir Dan itu juga Apa ya istilahnya ya Agak beda ya Kalau kita Kita punya Dana Atau kemampuan ya Untuk bisa melakukan itu Dengan Kita melihat bahwa Itu Pekerjaan Tuhan Semata-mata Itu beda sekali Sangat beda Kita akan melihat bahwa Setiap momen itu Menjadi sangat berharga Karena kita sadar bahwa Itu Anugerah Tuhan Nah Waktu mau berangkat itu Saya punya satu Wis Harapannya Ada pilihan Sebenarnya Ya Karena Acaranya itu Nanti lebih baik Saya akan terbang ke pantai barat Di Amerika Dibanding ke pantai timur Ya Jadi saya akan mendarat di Los Angeles Atau di San Francisco Nah ada satu harapan Saya pengen bisa Lewat San Francisco Ya Karena Saya mau lihat itu Golden Gate Ya Karena saya belajar Ya Belajar Mekanika Belajar Teknik sipil Ya Belajar Bagaimana Saya mengagumi lah Kalau lihat bangunan-bangunan tertentu Bukan hanya karena Keindahannya Atau artistiknya Tapi Menyadari Bagaimana membuat Bangunan tersebut Bagaimana perhitungan Gayanya Sehingga bangunan tersebut Bisa kokoh dibangun Ya Nah Waktu itu Sedang dicari Tiketnya Gitu ya Dan Karena Rasanya Lebih Lebih Hemat ya Kalau Kita bisa Apa Biaya penerbangan itu Gak terlalu mahal Kita lumayan bisa menghemat Yang Yang cukup bagus itu Penerbangannya lewat Los Angeles Dan setelah beberapa kali Dicek Oke Kelihatannya itu Nah Waktu itu Adik saya yang ngatur Terus Oke ya Maka Los Angeles oke Tapi terus Tiba-tiba dia bilang Oke Coba Kita cek lagi besok Tau-tau Besok Ada yang lebih murah lagi Dan itu lewat San Francisco ya Jadi Saya mampir disana Nah itu cuma Satu Wis Sebenarnya Itu gak rohani ya Dan gak harus lewat situ Tapi Toh Tuhan Peduli Sampai hal yang Seperti itu Ya Saya bisa ketemu Teman SMP saya Disana Dan Banyak hal ya Dan Buat saya kepuasan tersendiri Melihat Golden Gate Dari dekat Ya Melewatinya Kemudian Naik Ferry Lihat Alcatraz Dan sebagainya Nah itu kan hal-hal yang Sebenarnya bukan Bukan rohani ya Tapi satu 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 Keinginan Saja Nah Ada hal-hal Tentu yang saya pelajari Ya Sehingga saya mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka memberi Reward Ibrani 11 ayat 6 Tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Ada reward Ada rewardnya Saya gak tahu ya Bapak, ibu, teman-teman Ketika melayani Tuhan Apakah itu dilakukan hanya sebagai Karena tanggung jawab tugas ya Tapi apakah ada hati ya Yang memang Ditempatkan Dalam pelayanan tersebut Dilakukan Bukan sekedar karena Tugas Atau Perintah dari manusia Tapi karena kita lakukan itu untuk Tuhan Itu akan beda sekali ya Nah Saya ingat ketika Sebelum saya berangkat itu ya Kami biasanya di Di gereja itu ada Doa pagi ya Setiap hari Sabtu Saya belajar untuk Tidak pernah terlambat Lakukan itu Pernah sekali Hampir terlambatnya Kurang sekitar 20 detik Tapi saya nyampe Dan kita bisa mulai tempat waktu Dan waktu Hari Minggu terakhir Karena setelah itu akan libur ya Ketika saya naik ya Tiba-tiba itu ada Saya masuk ke ruangan Untuk doa itu Ada satu suara Yang seperti bilang Kamu setia ya Kamu lakukan dengan baik Susah saya bilang Perasaan saya seperti apa ya Tapi habis itu Ya Saya menikmati Banyak hal ya Tentu bukan berarti Semua itu oke-oke Ada hal-hal lain yang Yang ketep dihadapi Tapi Dari pengalaman itu Saya belajar Memang dia adalah Tuhan yang suka Memberi Dia itu The giving God Allah yang suka Memberi Itu sebabnya Di mati setuju ini Dibilang Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan Dibukakan bagimu Saya baru saja dengar Satu Penjabaran Dari seorang Teman ya Seorang saudara Dalam Tuhan Yang dia Melakukan bisnis online Dan dia cerita Pengalaman dia Bagaimana dia Tuhan Menuntun dia Sehingga dia bisa Bisa Dia berhasil Dalam bisnis online Itu Dan banyak orang Bertanya Bagaimana begini Dan sebagainya Tapi ada satu hal Yang saya dapatkan Ketika dia bagikan Dan itu yang mungkin Kita gak sadari Ketika orang bertanya Pak Boleh gak Pak Menjadi mentor Buat kami Buat satu grup Supaya setiap Ada pertanyaan Kalian boleh tanya Kalau dia dengan Humble bilang Saya juga masih belajar Dan Saya juga perlu Waktu setiap hari Bisa empat jam Untuk mempelajari Itu lebih detail lagi Dan ketika dia cerita Seperti itu Tiba-tiba Saya dapat Pengertian Soal Ketekunan Nah Ketekunan itu Yang seringkali Membedakan kita Dengan orang lain Kadang-kadang ada orang Minta Ya minta cuma Yaudah 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 Gak apa-apa Tapi ada Terjemahan dari Amplified Bible Ayat ini Ask and keep on Asking Teruslah meminta See and keep on Seeking Teruslah mencari Saya percaya itu Mencari dasar firman Tuhan Supaya yang kita Minta ini kita tahu Ada dasar firman Tuhan Lalu Knock the door And keep on Knocking Teruslah Jadi ada Ketekunan Itu yang membedakan Sebagian orang Dari orang-orang lain Yang mungkin Tidak mendapatkan Apa-apa Ya Ada ambat Don Moin ya Dia pernah nyanyikan Satu lagu Yang Bagus sekali ya Kata-katanya Kayak begini I have known My father's Love for me He's been good He's been good Through it all He always Care for me God's been good To me Jadi Dia mau bilang bahwa Dalam setiap situasi Masalah Apapun yang Saya hadapi Saya melihat bahwa Tuhan itu setia God has been So good To me Ya Dia bilang seperti itu Even on the worst days Bahkan dalam hari-hari yang Buruk I still see His blessing Saya tetap bisa melihat Berkat-berkatnya Tahun 2021 ini Juga tahun lalu ya Bagi sebagian orang Mungkin bukan tahun yang mudah ya Karena Masa pandemi Ya Di tahun ini juga Saya juga mengalami Hal-hal yang Tidak mudah juga ya Ketika mertua saya sakit Ibu saya sakit Dan Akhirnya Mereka pulang ya Ke rumah bapak Itu bukan hal yang Enak ya Tapi Saya bisa katakan Seperti Apa yang Don Mowen Nyanyikan dalam lagunya He's been good to me Dia Selalu baik Dia telah menjadi Begitu baik Bagi saya Even on the worst days Bahkan dalam hari-hari yang Nampaknya buruk I still see His blessings Saya tetap bisa melihat Berkat-berkat dia Beberapa bulan yang lalu Ya Itu Ya cukup Menyita pikiran ya Karena mertua saya di rumah sakit Ya Istri saya di rumah sakit Dan ibu saya juga di rumah sakit Di tempat yang berbeda semua Ya Saya punya grup Dengan adi-adi saya Ya Saya punya grup juga Dengan Topik yang berbeda ya Dan Itu mungkin bagi sebagian orang itu Salah satu daripada Worst days Ya Hari-hari yang buruk Tapi toh saya bisa melihat Berkat dia Ya Saya mengucap syukurnya Sulit pun dibilang seperti apa ya Tapi Salah satu contoh Misalnya begini ya Adik-adik saya tinggal di luar negeri ya Dan mereka perlu Datang ke Indonesia Dan pengurusan visanya itu Tidak mudah Tapi toh Tuhan buka jalan Dalam hitungan Jam ya Visa itu keluar Itu mujizat Ya Dan adik-adik saya sempat datang Walaupun harus karantina Sempat juga Ketemu dengan Ibu saya ya Ibu kami Sebelum Dia pulang ya Sempat foto bersama ya Dan Setelah Dimakamkan Ya Semua juga saya lihat Tuhan Menyediakan dengan cara yang ajaib Kami semua bisa punya Konfirmasi Bahwa memang sudah waktunya Dia pulang Ya ada rasa sedih Tapi cuma sebentar ya Ada rasa satu damai Kepastian bahwa Itu yang perbaiknya We still see His blessings Even on the worst days We can still see His blessings Kami tetap bisa melihat Berkat-berkatnya Setelah itu Ya ada Blessing juga ya Kami boleh Nginep di satu Villa Ada orang yang Berkati kami Kami boleh enjoy itu Selama Beberapa hari Kami bisa Sharing Doa dan sebagainya Lalu Ketika adik-adik Saya pulang Ya Ke negaranya masing-masing Dimulailah yang Namanya PPKM Atau apa Saya lupa Ketat sekali Dan Itu yang Saat-saat terjadi Banyak hal Ya Di Indonesia Sangat-sangat Mengerikan ya Oksigen abis Rumah sakit penuh Dan sebagainya Tapi saya melihat Tuhan itu Begitu baik Jadi Seperti yang Dikatakan disini God has been So good To me To us Pada kami Even on the worst days Bahkan dalam Hari-hari yang buruk We can still See his blessings Kami tetap dapat Melihat Berkat-berkatnya God is love Allah adalah kasih He makes all things Beautiful In its time Jangan pernah Lupakan itu Ya Camkan Renungkan kembali Firman ini Minta Cari Ketuk Kalau kita Di dunia ini Yang mungkin Jahat aja Bisa memberikan Yang baik Kepada anak-anak kita Apalagi Bapak kita Yang di surga Ia pasti Memberi yang baik Kepada kita Semua Amin Amin N 창 Amin